yo what's up guys balik lagi semoga subscribe welcome back di digimon links guys yo what's up guys jadi sekarang gua mau update event digimon link aduh sampe muncet event digimon links kali ini adalah event tahun baru ya guys ya new year's ya you know new year selamat tahun baru yeay oke sekarang kita lihat eventnya apa aja ya guys ya yuk mari kita lihat tuh oke disini gua udah baca udah baca sebenarnya di forum apa namanya ada suatu website jadi disana tentang kisi-kisi bukan kisi-kisi apa ya namanya tentang update-updaten digimon links yang akan datang dan sudah datang pokoknya tentang update-an digimon links aja ya di situ nanti gua kasih linknya di bawah ya di aduh aduh ngechat di di bawah di bawah video ini gua bakal kasih linknya nanti kalian bisa baca-baca disana ya guys ya oke jadi sekarang yang pertama adalah event strong versus strong jadi ini event apa guys event digimon yang gua suka banget guys tebak digimon apa oke jadi digimon ini gua suka banget di digimon master online juga gua mainin ini digimon yaitu namanya digimon susanoomon yeay akhirnya keluar juga ini susanoomon ya gua udah bikin bibitnya ternyata ya dan nggak sia-sia gua simpen fragmentnya jadi cuman butuh berapa butuh 14 itu plus 2 2 2 1 itu plus 3 2 berapa 2 1 2 4 ya plus 4 tuh 2 berapa pokoknya dikit lagi tinggal kita kumpulin lagi ini chip chipnya kita bakal bikin susanoomon plus 4 guys oke mudah-mudahan ya guys ya dan kita lihat disini eventnya itu sampai tanggal 7 dari mulai sekarang tanggal 1 dan nanti tanggal 7 selesainya cuman 7 hari doang sayangnya guys ya jadi gua bakal mainin cepet-cepet ya jadi tiap hari gua bakal mainin nih gua karena pengen bikin susanoomon plus 4 ya kapan lagi guys hahaha oke jadi kita bacain aja eventnya ya oke eventnya advance rush oh jadi ini langsung hard ya langsung hard dan expert jadi nggak ada normal normal easy-easyan langsung hard sama expert kayaknya bakal dapetnya banyak deh guys ah chipnya ya karena cuma 7 hari juga dan eh oke banyak mega juga katanya disitu bisa ditukar mega juga oke blablabla blablabla oke kita lanjut aja nah ini dia ini apa nih oke occasional occasional itu apa ga tau ah break in during wave 3 oke oh jadi oke jadi setiap ngalahin wave 3 kalian bakal dapet ini kayaknya ya guys ya kayaknya nih ya kayaknya 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 nanti gua bakal cobain ya tenang aja gua bakal cobain tapi nggak di video kali ini kali ini videonya cuman update aja nanti di video berikutnya bakal gua cobain guys seperti itu aduh lepotan gua maklum abis mandi gua soki ya masih dingin-dingin gimana gitu mulut gua oke lanjut ini ada about the limited time quest oke jadi yang fragment data byte ini data byte ini nanti kita bakal tuker fragment-fragment yang ada disini nanti ada di di tokonya ya bukan tokonya di exchange-nya itu ya oke jadi kita bakal kumpulin fragment database-nya dulu nanti terus di tuker fragment mega guys ya seperti itu guys ya oke gua bakal bakar-bakar DS kali ini ya karena Digimon favorit gua Susana Omon gua bakal bakar-bakar DSnya tapi nggak semua karena DS gua itu nggak beli guys ya gua kasih tau DS gua nggak pernah beli DS jadi gua simpen aja DSnya dan kalo gua mau capture-capture nyoba-nyoba capture gua bakal bikin ID baru ID tumbal paling main tiga hari lima harian paling dapet seribu digistun ya seperti itu kalo gua ya kalo niatnya mainnya satu hari tuh trrrr tadi main terus tapi kalo nggak jarang-jarang main bikin ID tumbal tuh biar dapet digistunnya seribu jarang-jarang jarang-jarang main itu biasanya seminggu kalo setiap hari main bisa tiga hari ya seperti itu guys oke kalo kalian nggak tidur itu tiga hari dua hari kayaknya oke about special Digimon jadi ini ada capture capture ya event capture juga disini yaitu capture nya ada jesmon jesmon ini Digimon yang langka banget guys disini dia nggak bisa dapetin itunya fragmentnya kacau ini gimana cara dapetnya cuman di event ini kali ya tapi gua nggak tau bakal ada event ini lagi atau nggak terus kalian bisa capture nanti kalian mudah-mudahan ya mudah-mudahan dapet jesmon kalo bagus kalo nggak ya seperti itu lah jadi ini Digimon menurut gua bagus jesmon soalnya attacknya bagus attacknya gede oke disini ada chipnya ya special chipnya disini ada nambahin attack nambahin attacknya itu adalah attack sama skill attack ya nambahinnya jadi kalo C itu dikali 1,5 kalo B dikali 3 kalo A dikali 5 nah ini ada plusnya guys ya nggak tau ini plusnya maksudnya apa ini nambahin kayaknya ya jadi nambah 1 nambah 2 dan nambah 3 yang A ya jadi nggak tau gua bakal nyobain nanti ya oke blablabla blablabla oke ini explore deh explore pasti kesana nantinya tujuannya oke lanjut ini ada new year's capture has begun yang kata gua tadi ada capture nya nah capture nya itu adalah jesmon nah ini dia new year's capture nya garansi garansi itu maksudnya kalo kalian capture 10 langsung kalian bakal dapet 1 mega ya ini dibacanya gitu bacanya gitu ya kalo salah ya ya bukan salah gua jadi pokoknya bacanya gini kalo kalian capture 10 kali maksudnya 10 langsung kalian bakal dapet 1 mega 100% ya garansinya jadi kalian kalo mau dapet 1 mega kalian harus capture 10 langsung ya jadi 200 digi stone kalian membutuhkannya ya ya mudah mudahan kalian dapet jesmon ya gua juga bakal nyobain nanti ya oke jadi yang paling bagus jesmon terus ada yang kedua geng kumon geng kumon yang tadi tuh nih geng kumon yang kayak robocop terus ada jesmon jesmon itu yang mana ya gua lupa dan ada bolt bond, bolt bond itu yang warna ijo itu bagus banget kalo buat solo guys ya kalo buat duel dia attack nya solo gitu attack nya solo target tapi damage nya sakit skill nya jadi kalian juga bisa dapet plus 4 juga guys disini ya oke seperti itu dan ada leader skill attack nya guys eh leader skill attack oke leader skill pokoknya di digimon itu ada leader skill dan leader skill lagi ini ada gua maksudnya apa ya pokoknya ada leader skill nya aja dan juga ada ability medal nya guys ya oke nanti gua bakal capture tapi ga di video ini guys ya video ini cuman gua ngasih tau kali ini di event apa aja di tahun ini ya maksudnya di hari ini updatean hari ini oke lanjut nah ini dia nih chip yang nambahin attack nya itu chip yang bakal kita pasang di digimon nya ya nah kalian oh kalian kalo capture 10 juga nanti kalian bisa dapet 1 specialty 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 chip ya ini ga tau specialty chip nya itu apa ya pokoknya dapet aja ya tapi ini ada rank nya ada A B C rank nya seperti itu ya nah ini status status nya kali 5 yang A kali 3 yang B dan yang C kali 1,5 dan ada tambahan bonus nya ini ya kayaknya kayaknya gitu tambahan bonus nya oke jadi itu event nya event nya menurut gua menarik ya gua bakal cobain karena ini adalah event digimon favorit gua yaitu sustana omon gua bakal coba capture nanti tapi ya guys di video berikutnya jadi sampai sini dulu gua ngasih tau event nya jadi event ini menurut gua bagus karena ada digimon yang favorit gua digimon favorit gua jadi sampai sini dulu guys ya gua bakal capture di video berikutnya oke kalian tungguin aja videonya ya jadi gua cuman disini kali ini video ini cuman ngasih tau event nya apa aja oke jadi thank you so much for watching this video jangan lupa di like dan subscribe channel gua dan di share video ini oke guys jadi sampai sini dulu lagi saya gua main digimon next nya oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye bisa dicolok ke digimon selain earth tapi cuma dapet 100 nah disini kalo misalkan earth disini elemen digimon dan earth kalian bisa dapet 140 bukan 100 oke jadi satu lagi yang yang tengahnya gua bakal support support ini chip ya gua ganti sama chip yang event sekarang aja